Jordan Ali tiba-tiba kedapatan menghapus foto-fotonya bersama Eva Manurung di media sosialnya. Ada apa lagi dengan pasangan bak ibu dan anak tersebut? PEMIRSA SILET R CTI Dan inilah sederet berita viral di jagad maya yang jadi sorotan versi SILET. Rili unggah momen dirinya foto dengan Olga Syahputra setelah dirinya sebut almarhum sosok inspirasinya. Rili Latukon Sina termasuk salah satu publik figur Papanatas Tanah Air yang nyaris tak pernah menolak ajakan foto bersama dari penggemarnya. Usut punya usut, ternyata ada sosok almarhum Olga Syahputra dibalik sikap humble Rili tersebut. Ya, saat Olga masih hidup, Prili sangat terkesan dengan keramahan almarhum yang tak menolak saat dirinya minta foto bersama. Padahal saat itu Prili hanyalah bocah cilik calon pendatang baru. Sementara Olga justru sudah menjadi superstar. Keramahan almarhum Olga inilah yang menginspirasi Prili untuk mengikuti jejaknya. Tak lupa Prili pun mengunggah foto kebersamaannya dengan almarhum Olga kala itu. Ada yang bilang kayak, gue itu aktor atau public figure gitu. Gue bekerja di saat gue lagi bekerja, tapi gue punya hak untuk gak mau dimintain foto. Ada yang ngomong kayak gitu kan, dan ada yang kayak ya di saat gue lagi sama teman-teman gue dan sama keluarga tuh gue lagi liburan. Gue gak mau difoto. Itu hak mereka gak apa-apa. Gue pernah ngerasain waktu itu gue mau foto sama Olga almarhum. Terus asistennya ngomong, ntar ya lagi capek gitu. Waktu itu gue ketemu sama dia di salah satu stasiun TV, gue lagi casting. Lagi casting kok kecil nih kalau gak salah. Terus ketemu sama Kak Olga. Terus Kak Olga nanya ke gue, kamu udah mau pulang ya? Iya kak tapi gak apa-apa deh, karena gue juga gak enak maksa. Akhirnya gue jalan. Terus Kak Olga lari manggil gue, sayang, sayang gitu. Mungkin kan sayang ya dulu, sayang, sayang, sini, sini, sini. Terus gue, kenapa kak? Udah gak apa-apa foto dulu, kasihan kamu mau pulang. Gak ada kesempatan lagi takutnya. Foto lah gue disitu sama Kak Olga sama keluarga gue. Dan rasanya dia nyamperin gue, sampai mau foto aku. Itu gue omongin sebulan ke depan. Sampai sekarang? Ke semua orang. Sampai sekarang malah. Kayak, ya ampun aku gila banget, seneng banget. Tadinya udah gak dibualkan foto sama asistennya. Tapi dia nyamperin aku, dia foto sama aku gitu-gitu. Tiga detik yang Kak Almarhum Olga luangkan buat gue. Tiga detik, ceklek, selesai. Itu membekasnya ke gue sampai sekarang. Gue gak sanggup menolak permintaan orang untuk foto. Karena gue gak pernah tahu, siapa tahu dia lagi sedih. Siapa tahu dia abis kehilangan orang yang dia cintai. Siapa tahu dia mungkin ada masalah di sekolah. Tapi foto sama gue yang gue tinggal gini doang. Ceklek! Itu bisa membuat dia happy dan bisa membuat dia tuh lebih baik harinya. Cuma ya menurut aku hidup itu pilihan. Aku memilih untuk berkarir dan bekerja, ya otomatis waktunya memang dialokasikan ke situ. Jadi yang penting akunya bahagia dan yang penting waktu aku tuh dihabiskan untuk hal-hal yang positif. Penampilan Ashanti saat datang ke pernikahan BCL, tuai cibiran netizen. Penampilan Ashanti di resepsi pernikahan BCL dan Tiko Aryawardana masih terus menjadi sorotan netizen. Tampil wah dengan long dress lengan balon dan aksen bunga-bunga di dada. Penampilan istri Anang Hermansia ini dinilai terlalu heboh. Melebihi penampilan BCL yang justru tampil lebih sederhana. Lantas apa jawaban Ashanti terkait sorotan yang kerap menyinyiri penampilannya di sejumlah acara? Jangan lupa jadirin, tonton Seventeen dari Yunnan is the castle. Yeay, Nalia Gesta berlalu soal kemarin. Iy, Gesta pernah kebanyakan bintang nama pakar bro. Aku tuh sebenarnya, makanya aku suka bingung nih kalau misalnya, kita kan ditanyakan... Misalnya orang nih, nyakit cerita ya. Soalnya orang suka nanya, bunda, aku tuh kan menghormati dress code. Nah, kayak kemarin dress code-nya harus misalnya gaun. Dan aku pasti ngikutin gaun yang ada di daerah sini, harusnya kayak gimana ya. Kayak sekarang nih, Tedler, ini kan acara yang ditulisnya tuh kalau cowok sweet, kalau cewek bol gaun. Nah, udah kan? Ini sesuai dengan bol gaun kan? Ya, memang aku kalau bikin seluruh totalitas, terus gimana dong? Kayak aku kemarin liat orang di acaraku, tampilnya heboh-heboh. Aku ga merasa, ih lebih heboh dari aku. Enggak, aku merasa sangat-sangat gila ya diapresiasi gue ngundang mereka apa-apa rela bikin gitu loh. Kalau aku ya. Potret Aleya, Putri Aril ikut antri beli tiket konser Noah, tuai sorotan. Menjadi Putri Semata Wayang Aril Noah, ternyata tak lantas membuat Aleya Ananta mendapat privilege saat band Noah menggelar konser. Lihat saja saat Noah menggelar konser terakhirnya di Jakarta, akhir pekan kemarin. Sebelum cuti panjang hingga 2-3 tahun mendatang. Ya, Aleya bersama sejumlah temannya kedapatan ikut mengantri tiket konser. Seperti penonton pada umumnya, sontak apa yang dilakukan Aleya itu menuai pujian warganet. Tidak hanya itu, momen kedekatan Aleya dan sang papa juga kerap menuai sorotan. Seperti saat Aril kedapatan menggelus hangat Kepala Putri Semata Wayangnya itu di backstage. Nih, anaknya Aril ngantri di premier. Asik, asik. Joss. Joss, joss. Hai, kenapa kamu harus antri tiket juga? Kenapa? Aku juga pakai tiket, bro. Halnya udah gede, sehat. Katanya banyak nanyain kapan mau jadi penyanyi, saya bilang ya nanti aja dia masih sekolah. Kalau ada bakat ya, ada. Ya memang saya lihat ada bakat ya. Penyanyi, main piano. Tapi untuk usianya yang segini mungkin saya lebih senang kalau dia main-main aja dulu gitu. Sekolah, belajar, main-main. Jangan, apa ya, saya nggak kepikiran kalau dia harus mulai berkarir. Kembali isu cerai menguat setelah Ria Ricis diduga singgung Tengkurian soal nafkah. Netizen? Aneh. Isu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengkurian terus bergulir kencang. Meski begitu, kedua belah pihak tidak pernah secara gamblang mengakui adanya keretakan di pernikahan mereka. Dan di tengah berbagai spekulasi yang muncul, Ricis mengunggah sebuah komentar mengajutkan tentang kewajiban suami menafkahi istri yang langsung dikaitkan netizen diduga menyindir sang suami. Ia seharusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami, ya. Tulis Ricis dengan begitu menohok. Dan di balik isu keretakan rumah tangganya yang kian bergulir kencang, Ricis justru lebih memilih menenangkan diri dengan berlibur ke Bangkok, Thailand bersama Moana. Lagi-lagi tanpa kehadiran Rian di sisi mereka. Dan ini pertama kali aku ke Bangkok, Thailand dan sama sekali penasarannya tuh seribu kali lipat. Dan Moana juga pertama kali the first time, ya kan? Dia udah gak santar juga guys. Doeng ya, semoga selamat sampai tujuh. Kalau kata orang, memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata memang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika lipunya banyak banget. Eva Manurung dan berondongnya dikabarkan putus. Benarkah kontrak gimmick settingannya selesai? Drama lagi-lagi mewarnai kisah asmara tak biasa antara ibunda Virgon, Eva Manurung, dengan pacar berondongnya Jordan Ali. Ia belum lagi restu didapat dari anak-anak Eva, kakak beradik Feby Carol dan Virgon. Jordan Ali tiba-tiba kedapatan menghapus foto-fotonya bersama Eva Manurung di media sosialnya. Ada apa lagi dengan pasangan bak ibu dan anak tersebut? Kalau saya mungkin hands up, yaudah lah bubar aja lah gini-gini, cemen dong aku. Dia nih, kan aku juga harus lihat perasaan dia, dia pun harus lihat perasaan aku, kan gitu. Kalau aku hanya mikirin aku sendiri, aku mikirin ini juga, ya ngapain juga dimulain kemarin, kemarin-kemarin nggak usah, ya kan? Nggak usah ngapain, jadi sakit kan kayak gini. Ya kan? Dia aku tinggalin juga pasti sakit, aku pun ditinggalin dia pasti sakit. Saya yang ngejalanin semua yang tahu, yang tahu pribadi saya, yang tahu pribadi Mami itu kita sendiri. Kita yang ngejalanin hubungan ini, ya kita berdua yang tahu. Jadi terserah kalian mau settingan, kayak mau pansos, kayak mau apa, kayak mau gini-gini-gini. Sudah biasa, terserah kalian. Viral di sosial media. Warga New York sambut sukacita Natal dengan pohon Natal ikonik di Midtown Manhattan. Sukacita Natal mulai membekap warga New York, Amerika Serikat. Ya, warga kota terpadat di negara Pamanstam itu, bahkan dengan sangat antusias berbondong-bondong datang ke Rockefeller Center, guna menyaksikan kehadiran pohon Natal ikonik bertabur lebih dari 50 ribu lampu berwarna warni. Rencananya, pohon Natal dengan tinggi 80 kaki dan berat 12 ton itu, akan berdiri dengan indah di lokasi hingga tanggal 13 Januari mendatang. Ada banyak pohon Natal di situ, ada banyak pernik-pernik Natal di situ, yang pasti sih indah banget, apalagi pada saat kita ngeliat malam, pada saat lampu-lampu itu dinyalakan, itu pasti menjadi kota impian setiap orang. Ya, megah banget lah, kadang kita satu pohon Natal aja, kalau besar juga udah lucu banget gitu ya, udah bagus, udah megah. Hebo seorang ibu-ibu berdaster berhasil beraksi buat buaya langsung antarkan jasad anak. Kasus anak diterkam buaya tengah jadi perbincangan hangat warga Kalimantan. Ya, korban yang merupakan pelajar kelas 4 SD, diterkam buaya saat sedang mandi di tepian sungai Arut, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Naasnya sang predator air itu juga membawa tubuh korban ke dalam sungai. Dan upaya pencarian selama 10 jam baru membuahkan hasil, setelah warga memanggil ibu-ibu berdaster, yang konon merupakan pawang buaya. Dan dalam video yang viral di sosial media, terlihat detik-detik saat buaya naik ke permukaan, dengan tubuh si anak yang sudah tak bernyawa di mulutnya. Terima kasih telah menonton! Kisah nenek 70 tahun hobi bersih-bersih masjid, ikhlas tak dibayar. Aksi Maia yang setiap hari membersihkan masjid di daerah Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, banjir puja netizen. Pasalnya di usia rentanya, Maia tetap bersemangat membersihkan masjid di dekat rumahnya itu secara sukarela, alias tanpa dibayar. Amin. 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 Bebi Sabina jalani operasi skoliosis yang diidapnya sejak SMP. Diam-diam sejak duduk di bangku SMP, Bebi Sabina ternyata mengidap skoliosis atau kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan kelengkungan abnormal pada punggung yang cukup parah. Karena kelainan itu kian mengganggu, maka baru-baru ini artis berusia 20 tahun itu memilih untuk menjalani operasi di salah satu rumah sakit. Beruntung operasi berjalan lancar dan kini sahabat Cassandra Lee itu tengah menjalani pemulihan. Wow, Rosa bocorkan harga undang Railworks Super Junior, capai 2 miliaran untuk bisa duet dengannya. Pederet berita viral di Jagadmaya yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh Rosa yang membocorkan biaya untuk mendatangkan Ray Wook Super Junior sebagai bintang di konsernya yang bertajuk Another Journey, The Beginning yang digelar di Bandung awal Desember kemarin. Ia tampil di panggung dengan hanya menyanyikan empat lagu, salah satunya lagu tegar yang dibawakan duet dengan sang empunya hajat. Ray Wook ternyata mendapat bayaran yang sangat fantastis, 2 miliar rupiah. Terlepas dari bayarannya yang selangit, Rosa mengakui jika Ray Wook bukanlah penyanyi dunia dengan riders atau permintaan yang aneh-aneh. Ia hanya minta disiapkan minuman dan makanan khas Bandung, yaitu serabi dan sebelah. Ia hanya minta disiapkan minuman dan makanan khas Bandung, yaitu serabi dan selamat menikmati. Ia hanya minta disiapkan minuman dan makanan khas Bandung, yaitu serabi dan selamat menikmati. Bisa menginginkan tapi belum tentu bisa mendapatkan. Nah aku tuh bener-bener happy banget karena aku bisa ngajakin sahabat aku di Wook. Kita udah lama banget gak ketemu, terakhir ketemu itu di Super Show tahun 2019 kalau gak salah bahkan. Jadi totalnya dia nyanyi empat lagi. Kemarin kita sambil makan siang ngobrol-ngobrol itu juga. Siapa sudah bikin sesuatu ya? Ayo, ayo. Ya mudah-mudahan aja. Selamat menikmati.